Pemirsa bagaimana tanggapan keluarga Brigadir Yosua terkait vonis hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancarai Ibu Nda Yosua Rosti Simanjuntak dan kakak kandung Brigadir Yosua, Yuni Kutabarat. Saya akan kembali berbincang bersama dengan keluarga almarhum Brigadir Yosua, yaitu dengan Ibu Rosti Simanjuntak dan juga Kak Yuni Kutabarat. Saya panggil Ito, saya panggil Matua. Betul ya? Ya, oleh. Karena saya Abraham Silaban, Silaban di belakangnya di sini? Kuta Barat Simanjuntak. Kuta Barat dan buru Simanjuntak. Artinya ini buru Kuta Barat. Saya panggil Ito, itu artinya masih saudara. Saya panggil Ito, itu kakak. Jadi saya panggil kakak ke beliau. Kak Yuni, sudah bisa senyum sekarang? Harus bisa tersenyum. Harus bisa tersenyum ya? Dan agak kelihatan sudah mulai sumri nggak ya sekarang? Iya. Diusahakan untuk terus bahagia. Terus bahagia. Karena harus ada yang diperjuangkan untuk kebahagiaan orang tua. Tapi raut kesedihan masih kelihatan? Itu lumrah. Wajar. Nggak bisa dimohongi. Kok saya ada dekat sama kak Yuni? Saya dekat sama kak Yuni, Ito, Yuni ini. Saya masih bisa merasakan ada raut kesedihan. Iya, karena semua ini tidak bisa mengembalikan nyawa Yosua. Karena Yosua adalah sangat permata hati buat kami dan penuntan yang sangat anak yang paling berharga titipan Tuhan buat kami. Tiada yang melebihi daripada titipan Tuhan yang sangat berharga buat kami. Itulah permata hati kami dan itulah harta yang paling kaya yang Tuhan sempat berikan kepada kami. Terus, mohon maaf. Kok saya agak terharu? Saya melihat, saya panggil kakak ini. Kak, apa yang diingat, kak? Dari almarhum yang membuat kakak kayak kelihatan... Tidaklah kak yang menjawab. Mohon maaf dulu waktu aku ya. Mohon maaf. Karena jarang kak Yuni ini bicara ke publik. Dan sekalinya mau bicara, saya pun tadi sudah ngobrol dengan beliau. Dan saya bisa merasakan terus, ada rautu aja, kesedihan, ada gurat kesedihan. Yang mungkin bisa di-sharing sedikit saja, sedikit saja, sedikit saja kak. Aku paling sensitif kalau bicara soal Yosua. Oh iya? Iya. Kenapa kak? Dia adik yang paling sayang sama saudara-saudara. Dia paling sayang kepada keluarga. Dia paling care sama keluarga. Dia berjuang untuk kebahagiaan keluarga. Itu yang tidak bisa terlupa kan. Apa yang paling diingat dari sosok Al-Marhum? Yang mungkin kenangan berdua antara kak Yuni dan Al-Marhum Yosua, adik Yosua. Perjuangan hidup kami dari kecil. Itu yang tidak bisa kami lupakan. Karena kami dari kecil, itu kami bukan orang senang. Kami mulai semua dari nol. Kami mulai dari bawah. Kami sama-sama berjuang, meraih apa yang kami cita-citakan untuk kebahagiaan orang tua, biar menjadi kebanggaan orang tua. Itu yang tidak bisa kami lupakan bersama Yosua. Saya juga ikut terharu jadinya. Apa yang mau ditambahkan, Bu Rosti? Yuni ini dan Yosua ini, kalau dibilang orang, kakak adik. Tapi di dalam semangat hidup dari kecil, mereka melebihi dari anak. Mereka bisa, walaupun dari kecil, mereka berdua bisa hidup saling mengerti, tahu dengan kondisi. Orang ini beda dua tahun, tapi kakaknya dua tahun mungkin kalau secara manusia, mungkin yakin apa tidak. Kata orang, itu adalah suatu dongeng. Tapi ini adalah kenyataan di dalam keluarga kami, karena kami adalah kondisi ekonomi yang lemah. Yang dua ini, akan saya tinggalkan di malam hari, untuk mencari sesuatu nasi, untuk memenuhi kebutuhan dan mengurus anak saya. Dengan dia menjaga adiknya, coba dibayangkan dalam umur selisih dua tahun, dia mampu mengasuh adiknya, dan adiknya bisa paham, mengerti. Dan itulah mungkin Tuhan pakai Yosua ini sebagai anak yang bisa mengerti dan hidup prihatin. Mulai dari kecil mungkin sudah Tuhan berikan dia karakter anak yang polos dan patuh, dan hormat kepada kakaknya. Jadi di sini memang Hamid sangat-sangat mengalami kepedihan, begitu bitnahan, PS, dan sambu kepada almarhum. Kalmarhum ini adalah anak yang sopan, anak yang patuh dan tak beribadah. Kami memang di dalam kondisi keluarga kami adalah orang susah, tapi rumah kami adalah posko orang. Banyak anak-anak orang yang berhasil kuliah tinggal di rumah kami, bahkan mendapat pekerjaan tanpa kami mengharapkan imbalan. Karena setiap orang yang datang ke rumah kami, kami menganggap itu adalah anak kami apabila sudah datang ke rumah. Dan mereka ini juga menganggap sebagai saudara, karena berkah itu datangnya dari Tuhan. Buktinya anak-anak aku dari kecil ku tinggalkan pada malam hari, dan kembali saya sehubu hari cuma menetakkan sebungkus bubur. Mampu dia melindungi, menjaga, merauk adiknya sampai besar berjuang dari kesusahan, dari kepedihan. Tapi juga berakhir di dalam kepedihan, pembunuhan yang sangat kecil. Dan biadab memang itu tidak bisa kami lupakan, kami tidak malu akan menceritakan ini dalam hal ini. Mungkin di dalam media pun sudah saya saksikan ini semua dalam kehidupan ekonomi kami yang sangat lemah. Tapi anakku Tuhan pakai dan Tuhan titipkan adalah permata hatiku yang sangat berharga, yang bisa mengertiakan kondisi ekonomi kami yang lemah. Tuhan pakai anak-anak aku menjadi anak-anak yang baik, dan berpunyai karakter yang bisa hidup mandiri. Sebenarnya ini adalah kepedihan yang sangat dalam dengan pertanyaan, tapi tidak salah saya akan mengungkapkan ini karena itu adalah luka yang berat di dalam kakaknya, yang berjuang bersama-sama untuk meraih cita-cita dan harapan masa depan mereka, untuk membakakan orang tuanya yang sudah berjuang di dalam kepedihan dan penderitaan yang sangat dalam. Tapi Tuhan panggil anak saya dengan perampasan jawa daripada sambu dan putri. Ini kami memang habis, tidak terduga, bagaikan disambar petir di Siangbolo. Tapi kami akan dan percaya kepada Tuhan, akan Tuhan berikan pelangi yang indah buat keluarga kami. Ya itulah doanya harapan kami kepada Tuhan. Apa yang harus dipikirkan ketika mendengarkan putri Candrawati? Melihat putri Candrawati yang sudah mempunyai anak dan melahirkan anak, yang tidak ada hati nurani sama sekali, hanya wujudnya manusia, dia bukan wanita yang benar-benar yang sudah melahirkan anak. Kalau dia wanita yang melahirkan anak, tidak mungkin dia membiarkan Yesua mati dibunuh, dengan menghujani peluru, senjata api, tahan dia tidur di kamarnya, malah mempikna anak saya, berbuat pelecehan, bahkan kepemurkasan. Ini adalah wanita-wanita yang sangat-sangat manusia aneh, yang menginginkan kehidupan almarhum berakhir dengan keinginan birahi atau nafsunya. Dia sendirilah yang mengetahui apa yang sebenarnya di dalam hati ataupun kejahatan yang mereka tutupi di dalam ini semuanya.